Peralih ke informasi lain, tahun 2018 Pemkap Buleleng akan fokus pada pertanian. Untuk menunjang hal tersebut, Pemkap memberikan bantuan hibah berupa sepeda motor kepada klien Subak, klien Subak Abian, klien Banjar Adat, dan Majelis Alit Desa Pekraman. Tahun 2018 dijadikan tahun yang fokus kepada pertanian oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Semua unsur dalam pertanian menjadi fokus utama termasuk klien Subak dan klien Subak Abian yang juga merupakan benteng terakhir kebudayaan di Bali. Bupati Buleleng Putu Agus Surat Dinyana mengatakan pihaknya saat ini ingin memperdayakan Subak. Dalam Musrenbang juga sudah disepakati pada APBD tahun 2018 fokus pada sektor pertanian. Oleh karena itu, bantuan hibah ini juga diberikan kepada klien Subak dan klien Subak Abian. Pemberian bantuan hibah ini bertujuan untuk mempermudah gerak dan juga koordinasi antar klien Subak ataupun untuk mengembangkan Subak tersebut. Bupati PAS meyakini betul untuk memperbaiki sektor pertanian, memerlukan upaya yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi, serta bagaimana kesiapan anggaran OPD terkait untuk memberikan edukasi dari hulu sampai hilir dalam bidang pertanian ini. Kita sekarang ingin memperdayakan Subak karena kita sudah sepakati bahwa Musrenbang tahun ini yang akan dipakai aplikasikan dalam APBD 2018, kita berbasis sudah mulai fokus pada sektor pertanian. Yang jelas, dan klien Subak adalah ujung tombak di langsung, baik itu Subak Abian maupun Subak Basah. Saya yakini betul untuk memperbaiki sektor pertanian, memerlukan perbaikan secara struktur, sistematis, dan terintegrasi. Terintegrasi artinya bagaimana kesiapan anggaran kita, kesiapan dinas pertanian saya, kesiapan dinas ketanpangan dan memberikan edukasi dari hulu sampai hilir untuk sektor pertanian. Bantuan hibah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Buleleng, Pudu Agus Suratnyana, yang didampingi oleh kedua DPD Buleleng dan SEKA Buleleng. Pemberian hibah yang berasal dari dana APBD sebesar hampir 8 miliar ini bertujuan untuk memperlancar dan mempercepat gerak koordinasi. Jadi untuk pelancaran koordinasi rapat-rapat dan memperlenggah operasional dalam rangka untuk meningkatkan sektor pertanian. Yang terdiri dari Majelis Alit, Mambula, kemudian Kelian Bancarandat, 14 buah, Suba Abian, 209, dan Kelian Suba, 360 buah. Jadi dengan dana untuk Kelian Suba, 7 miliar 725 juta. Kemudian untuk Majelis Alit dan Bancarandat, 270 juta. Sebanyak 535 unit sepeda motor diberikan pada saat penyerahan. Pemberian bantuan hibah sepeda motor tersebut terdiri dari MADP 6 unit, Kelian Bancarandat 14 unit, Kelian Suba Abian 209 unit, dan Kelian Suba 306 buah.